Masih bersama saya Atika Nudiana dalam Kompas Jembar. Saudara, ratusan warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendatangi kantor Bank Tabungan Negara atau BTN Cabang setempat pada 3 April 2018. Mereka memprotes dugaan penyalahgunaan sertifikat dengan cara digadaikan padahal mereka sudah melunasi kredit rumah. Dengan membawa sepanduk berisi tuntutan pengembalian sertifikat, ratusan warga dari perumahan Kalipuro, Dadapan, Garuda, dan beberapa perumahan lainnya mendatangi Bank Tabungan Negara atau BTN kantor Cabang Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi ini dipicu setelah mereka melunasi kredit rumah melalui bank tersebut, namun tidak bisa mengambil sertifikat yang dijadikan caminan. Beberapa warga mengaku sudah melunasi kreditnya sejak tahun 2016, namun hingga kini belum menerima sertifikat. Warga menuntut pihak BTN untuk bertanggung jawab dan segera memberikan sertifikat yang menjadi hak warga. Mereka mengancam akan melaporkan dugaan kasus penggelapan sertifikat tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak BTN sendiri mengakui kecolongan karena sertifikat yang seharusnya disimpan di kantor bank masih berada di pihak ketiga atau digadikan. Karena ini ada di pihak ketiga, menurut informasinya dari pendidik, itu perlu digadikan proses hukum. Kita tidak bisa serta-merta menarik sertifikat tersebut kepada pihak ketiga. Jadi harus melalui proses hukum. Tidak bisa kita menarik serta-merta dari mereka itu. Dia juga punya hak karena dia melalui gadeh atau bagaimana. Dia juga mengeluarkan orang. Dalam kasus ini, sekitar 200 sertifikat masih bermasalah dan belum diberikan kepada warga meski sudah melunasi kredit.